Korban meninggal 127 orang, usai arema VS Persebaya di Kanjuruhan Malam. Korban meninggal dunia, tragedi Kanjuruhan, imbas duel arema FCVS Persebaya Surabaya, di Liga 1, Sabtu 1 Oktober 2022, mencapai 127 orang. Kabar mengenai korban meninggal, dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan itu, disampaikan Radion El Sinta dalam cuitan melalui akun Twitter resmi. Dalam cuitan itu, Kapolda Jawa Timur Irjan Pol Niko Afinta mengatakan, dari 127 korban meninggal, dua di antaranya polisi. Imbas kerusuhan, yang terjadi di Laga Arema VS Persebaya, total 127 orang meninggal dunia, dua di antaranya petugas polisi, 34 orang meninggal di stadion, sisanya meninggal di rumah sakit, kata Niko Afinta dikutip dari El Sinta. Insiden di Kanjuruhan, bermula dari kemarahan supporter tuan rumah, yang tidak terima arema FC kalah 2-3 dari Persebaya di Liga 1. Supporter mengamuk, masuk ke lapangan, namun dapat dihalau petugas kepolisian. Tembakan gas air mata, yang dilepaskan polisi ke arah supporter, membuat penonton panik dan kocar kacir. Akibat tembakan itu, banyak supporter terinjak-injak, dan mengalami sesak nafas. Kerusuhan tidak saja terjadi di dalam stadion, tetapi juga meluas keluar, dan sekitar kanjuruhan. Sementara itu, dikutip dari detik, kericuhan bermula, saat para supporter arema, menyerbu lapangan usai timnya kalah melawan Persebaya. Banyaknya supporter, yang menyerbu lapangan dan direspons polisi, dengan menghalau dan menembakkan gas air mata. Sebanyak delapan kendaraan polisi dirusak, dan dibakar masa. Kerinciannya, sebanyak lima unit dirusak dan digulingkan, sedangkan tiga lain dibakar, nyaris menyisakan kerangka. Kerusuhan di kanjuruhan itu dikecam PSSI. Efek dari tragedi di kanjuruhan tersebut, PSSI memberikan hukuman berat kepada arema FC, berupa larangan menjadi tuan rumah, selama sisa kompetisi Liga 1 2022-2023. Persebaya, yang menjadi rival arema pada laga tersebut menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal. Terima kasih telah menonton!